Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Plot Berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Suami disukan bangkrut dan terlilit hutang Zazkia Gotik berikan tanggapan Pedangdut Zazkia Gotik menanggapi isu kejatuhan sang suami Sira Judin Mahmud yang digosipkan oleh sebuah akun Instagram terlilit hutang Mantan kekasih Vicky Prasetyo ini menanggapi dengan tegas Bahwa Sira Judin Mahmud tidak ada terlibat hutang pihutang Itu gak ada, gak ada kata Zazkia Gotik saat dijumpai di kediamannya di kawasan Cikarang pada Kamis Zazkia Gotik sendiri mengaku tak mau ambil pusing dengan isu yang beredar Dan menyatakan bahwa keluarganya baik-baik saja Aku no comment soal itu Intinya aku berstatement orang mau ngomong apa terserah tuturnya menegaskan Yang penting aku dan keluarga aku baik-baik saja Ucapnya menyampaikan Terlepas dari segala ucapan dan berita miring di luar sana Zazkia Gotik lebih memilih menjalani hidupnya dengan rasa syukur Jadi aku menanggapi omongan orang katanya suami aku begini Suami aku begini yaudah biarin aja Orang mengomong apa terserah yang penting aku jalanin Aku syukuri aja Imbunya menyimpulkan Isu tak sedap soal bangkrutnya suami Zazkia Gotik Bermuara dari akun Instagram berlabel paranormal Dari akun tersebut diketahui Bahwa salah satu teman Ayu Ting Ting itu disebutkan lebih banyak mengeluarkan biaya hidup rumah tangga Setelah suaminya yang berprofesi sebagai pengusaha punya gaji minim Jatuh sekaligus terlilit hutang Bukan hanya itu Menurut akun tersebut juga Teman Ayu Ting Ting ini membantu membayar utang-utang suaminya Ungkapan tersebut tentunya memicu spekulasi dari netizen yang mengira Sosok tersebut adalah Zazkia Gotik Sebelumnya mantan istri Sirajudin Mahmud Email Putri Cahyati Juga pernah curhat soal seseorang yang pernah membagi haknya seperti nafkah anak Namun konsisten membagi hutang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Wr Wb